Hai KGC Happy Sunday, kali ini KGC Clip bersama dengan saya Joy Zemira. Tentunya ingin mengingatkan kalian mengenai event yang paling keren yang ada di tahun ini persembahan KGC Surabaya. Bukan lagi yang lain tentunya ada No Limit Concert, KGC No Limit Concert 2017 10 Maret 2017. Udah pada siapin diri belum? Berikut ini Joy bakal kasih tips-tips buat pergi ke konser seperti apa, check this one out. Gunakan pakaian yang fit di tubuh kalian. Untuk cowok jangan pakai kaos singlet, kasian kali sebelahnya. Untuk cewek jangan pakai dress atau rok mini ya. Menurut kita sih karena itu kurang nyaman. Pokoknya cari baju yang nyaman dan look awesome. Kalau ke konser gak usah lah pakai high heels buat yang cewek-cewek. Kalau perlu kalian itu pakai sepatu yang nyaman. Seperti mungkin wedges, pakai sepatu cats. Apalagi yang cowok-cowok juga ya. Jangan ngeker ya. Nah KGC, kalau ke sebuah konser ada baiknya kita itu ngulik dulu lagunya. Cari-cari tahu kira-kira apa sih yang bakal nyanyiin sama penyanyinya. Nah KGC, kenapa kita harus tahu lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam sebuah konser? Lihat nih, gak asik banget kan kalau kita gak tahu lagu-lagunya, nyanyinya aja beda-beda. Makanya lebih baik kita cari tahu dulu untuk lagu ataupun apa yang bakal di performin di sebuah konser. Berhubung ini KGC No Limit, udah pada beli CD-nya belum? Cek merchandise booth di luar ya, beli CD-nya. Download iTunes-nya. Selain kalian cari outfit, kemudian pilih sepatu yang nyaman dan cari tahu lagunya, yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan KGC. Kenapa? Karena konser itu kurang lebih selama 2 jam, kalian pasti ada yang berdiri di festival. Nah daripada pingsan, mending dari sekarang kalian olahraga dulu. Selain olahraga, yang paling penting juga nih KGC sebelum berangkat ke konser, kalian pastikan sudah makan. Bahaya kalau belum makan. Kalau udah olahraga, belum makan sama aja, pingsan ntar. KGC sering banget kan ngelihat orang-orang ketika di konser membawa gadget yang berlebihan. Seperti tongsis, iPad yang gede banget, laptop, ataupun kamera SLR yang ukurannya besar banget. Karena tentunya ada policy yang tidak mau mengizinkan untuk acara ini direkam secara pribadi. Tuh, apalagi yang membawa tongsis. Makanya kami menyarankan untuk tidak membawa gadget yang berlebihan di dalam konser. Apalagi konser KGC No Limit 2017. Nah KGC sebaiknya juga kamu datang berbarengan dengan teman kamu. Biar enggak kebanyakan mobil. Tahu sendiri kan tempat parkirannya terbatas. Dan stay close, biar enggak hilang. Jangan pernah takut bertanya kepada teman-teman kru mengenai tempat-tempat yang krusial. Seperti toilet, tempat parkir, dan juga tempat drop off. Last but not least, KGC kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun acaranya. Kami meminta dukungan doa untuk seluruh KGC. Supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya aman dari segala kericuhan. Mungkin kalian sering lihat ya banyak-banyak konser yang ada kericuan-kericuannya. So, mari kita sama-sama berdoa untuk KGC konser 2017 No Limit. So, that's all. Semua tips yang bisa kami berikan untuk Anda, KGC. Tentunya jangan lupa 10 Maret 2017, hari Jumat. Itu hari Jumat di Royal Praise Hall. For free untuk registrasi. Jangan lupa kita masih terbuka. Bisa langsung cek Instagram ataupun add line kita. Official at KGC Surabaya. Kita ketemu tanggal 10 ya. See you there. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax